Halo guys, jumpa lagi di channel Kangresna kali ini saya akan membagikan info yang cukup mencengangkan terkait brand jam tangan digitech jadi kenapa dengan jam tangan digitech ini? seperti yang kita ketahui jam tangan digitech ini sudah lama banget berheter di indonesia dari pertama saya menjual jam tangan digitech belum pernah menemui jam digitech KW atau palsu emangnya digitech ada KWnya? nah, ini merupakan kabar yang sangat mencengangkan bagi saya padahal jam tangan digitech ini termasuk kategori brand jam tangan yang udah original terus murah banget ternyata ada pihak-pihak yang mungkin merasa kalah saing sehingga repot-repot membuat KWnya info ini bukan wax ya, jadi saya dapat info dari distributor jam tangan digitech dimana ada surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Ludianto & Associates di sini kalian perlu tahu kalau produsen dan kedatangan digitech dan digitech collection itu adalah PT Pancajaya Sejahtera milik Irsan Cahaya di surat pemberitahuan ini mengimbau para distributor, agen-agen, toko, dan juga all shop-all shop yang udah ada agar tidak memperjual belikan jam tangan digitech yang KW jadi kalau masih ngotot jual, ya siap-siap aja kena ancaman pidana nah, jam tangan digitech KW ini seperti apa aja penampakannya bisa dilihat foto-foto berikut dari build quality-nya pasti tidak sebagus yang original kelihatan tidak rapi dan kasar untuk ciri-ciri yang menonjol ada di tutup atau plat belakang jamnya jadi kalau digitech KW, tulisan ditutup jamnya ini seperti sablonan, jadi rata kalau dipegang nah, kalau yang asli itu emboss ke dalam buat kalian yang punya jam tangan digitech silahkan digitech sendiri apakah asli atau KW kalau ternyata KW, ya tolong tidak dijual belikan lagi ya dipakai aja keadanya atau bisa dipajang di tembok seperti punya saya ini nah, sekian info dari saya silahkan di-share info ini ke sosmed-sosmed yang lain biar tidak ada yang tertipu jam tangan digitech KW jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena sebentar lagi akan ada giveaway untuk merayakan 1000 subscriber terimakasih, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya